Seperasaan saya, saya selama ini berkomunikasi selalu dengan Pak Sandy Mangga jika berkenan ke rumah saya Atau saya datang ke Bapak Ibu Bagus juga Kalau saya malah bisa ketemuan setelah selama ini gak punya ketemuan Semoga nama itu saya ikut menyelesaikan Agar dana saya juga balik dengan sangat baik Bisa juga kembali bisa di kelpukan Allah Saya gak kemana-mana dan saya gak lari Yusuf Masur ini, ini pelit orang ya teman Kalau mau dibilang dia gak punya duit untuk balikin itu semua Itu omong kosong teman-teman Dia masih punya aset yang namanya warung stick and stick Dia masih punya aset yang lain-lain yang banyak gitu Dia masih punya duit gitu Kenapa sampai hari ini sulit dia kembalikan uang-uang orang ini Karena memang pada dasarnya orang ini pelit Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Alital Walid Akhirnya Yusuf Masur menghubungi salah satu korban dari Kaisal Mansur Setelah kasus ini mulai masuk ke tahap BAP Kurang lebih 14 orang yang belum di BAP Tinggal 14 orang yang belum di BAP Sisanya sudah di BAP semua teman-teman Ini untuk kasus perumahan bodong Kaisal Mansur teman-teman Yang menjadi pertanyaan besar dan kemudian semakin menguatkan dugaan saya adalah Mengapa Yusuf Masur yang menghubungi para korban ini gitu Katanya dia juga korban disitu gitu Tapi kok seolah-olah disini dia adalah pelaku gitu Karena dia yang menghubungi Ibu Ilsen Nanti teman-teman akan simak screenshot WhatsApp dari Yusuf Masur Yang akan dibacakan oleh Mas Aji Dalam video Mas Aji di channel Youtube JIA TV Ini aneh gitu Dan isi dari pesan tersebut lagi-lagi Menjanjikan angin surga gitu Ya seperti biasa bahasa Yusuf Masur gitu Menambah saudara dan segala macem Kata-kata dia gitu Padahal lagi-lagi Ini merugikan orang lain gitu Dari segi finansial gitu Dan ini modusnya sama teman-teman Modusnya sama dengan kasus-kasus yang lain Misalkan Paitren yang sampai hari ini Karyawan Paitren hanya menerima janji-janji manis Dari pihak Yusuf Masur dan pihak Paitren gitu Menerima janji-janji manis Tapi sampai hari ini apa yang dijanjikan kepada mereka Belum dibayarkan teman-teman Maka sekali lagi saya katakan bahwa Yusuf Masur Yusuf Masur ini Ini pelit orang ya teman-teman Kalau mau dibilang dia nggak punya duit Untuk balikin itu semua Itu omong kosong teman-teman Dia masih punya aset yang namanya Warung stick and stick Dia masih punya aset yang lain-lain Yang banyak gitu Dia masih punya duit gitu Kenapa sampai hari ini Sulit dia kembalikan uang-uang orang ini Karena memang pada dasarnya orang ini Pelit Mari kita simak Bincang-bincang Mas Aji dengan Pak Zaini Mustafa Dari channel Youtube Ajiya TV Terima kasih teman-teman Betul-betul Ini menarik juga Pak Ini saya kutip Chat WA Sekian surat WA Dari UGM kepada Bu Else Yang patut kita pertanyakan juga Ada sekian banyak korban nih Kenapa cuma Bu Else yang di chat gitu Pak ya Nah ini alasannya kenapa juga Tapi kalau saya lihat-lihat Pak Dari videonya Pak Darso Bu Else ini Enggak pakai masker itu juga Udah kelihatan canting nih Pak Nah apa Jangan-jangan Jadi Allah Alam Tapi menurut saya Ketika yang lain juga tidak di chat ya Tidak di WA pribadi Tapi kok Bu Else di WA pribadi Ini kan ada tanda tanya lah Sebagai laki-laki tanda tanya begitu Silahkan nanti teman-teman yang Menilai sendiri ya Oke saya bacakan chat WA Yusumansur kepada Bu Else ya Assalamualaikum Ini saya Yusumansur Salam hormat Salam kenal Saya baca grup rumah posir Koris Seperasaan saya Saya selama ini berkomunikasi selalu Dengan Pak Sandy Mangga jika berkenan ke rumah saya Atau saya datang ke Bapak Ibu Bagus juga Kalau saya malah bisa ketemuan Setelah selama ini Semoga namanya itu Saya ikut menyelesaikan Agar dana saya juga Balik dengan sangat baik Bisa juga kembali Bisa di kalbukan Allah Saya gak kemana-mana Dan saya gak lari Saya pun sama sebagai korban Saya Megang data dari awal Tapi saya melihat ini Sangat mungkin selesai Dan siapa tahu Nambah Saudara Sekali lagi salam Semoga disampaikan ke yang lain Kemudian Bu LC menjawab Waalaikumsalam Kalau dilihat dari chat Yusuf Mansur ini Seolah-seolah mereka 5 tahun lebih 5 tahun lebih Artinya 5 tahun lebih Mungkin Hak mereka Gaji saja yang Memang itu hak mereka Kemudian THR Kemudian pesangon Ketika mereka dirumahkan Sampai dengan saat ini Tidak ada Tidak ada ujungnya Artinya Sudah biasa Yusuf Mansur Mengucapkan kata-kata itu Cuma terkait dengan Bu LC ini Saya juga heran Kenapa yang dicat Bu LC Bukan koordinatornya Karena Bu LC kan Bukan perwakilan Walaupun Bu LC Mengatakan disini Mengatakan Mereka minta Mewakili teman-teman Tapi aneh juga Kalau Yusuf Mansur Mengatakan bahwa Dia tidak kemana-mana Dia tidak lari Ya memang Dia tidak kemana-mana Tapi Bukan berarti Kemudian Dia Punya itikat baik Untuk membantu Atau menyelesaikan Masalah ini Atau Mengembalikan Hak-hak dari para korban Yang paling nyata Itu adalah Karyawan paytrain Karyawan paytrain Sampai hari ini Tidak dibayarkan gajinya Jadi Kalau misalkan Yusuf Mansur Mengatakan Saya tidak kemana-mana Kok saya akan Tertanggung jawab Bagi saya Itu adalah bohong besar Karyawan paytrain Yang sampai hari ini Menuntut haknya Untuk dibayarkan Belum menerima gaji Gitu teman-teman Bahkan Mereka sudah Dijanjikan oleh Pihak paytrain Untuk dibayarkan Gajinya Melalui cicil Cicilannya saja Tersendat Kemudian Yang kedua Korban-korban lain Misalkan Investasi Batu bara Sudah masuk Laporan di pengadilan Pihak-pihak dari Yusuf Mansur ini pun Sulit Untuk dihadirkan Di pengadilan Belum lagi Kasus-kasus yang lain Seperti misalkan Hotel City Dan yang lain-lain Sebagainya Kita kemarin Memang cari Pak Suwarto Baru kemudian Pak Suwarto viral Baru kemudian Dihubungi oleh Yusuf Mansur Bahkan mereka Video call Untuk dikembalikan Haknya Itu pun Cuma 10 juta Yang Pak Suwarto Investasikan Janji dari Pihak Yusuf Mansur Ini mengenai Hasil dari investasi Tersebut juga Tidak diberikan Kepada Pak Suwarto Belum lagi Kasus-kasus yang lain Ada banyak Hal Yang kemudian Ini bertentangan Dengan kata Atau istilah Dari Yusuf Mansur Saya tidak kemana-mana Dia tidak kemana-mana Tapi juga Tidak punya Etikat baik Untuk menyelesaikan Masalah ini Tidak punya Etikat baik Untuk kemudian Mengembalikan Hak-hak Dari para korban Sementara Kalau mau kita katakan Bahwa Yusuf Mansur Tidak punya uang Itu mustahil Teman-teman Karena sampai hari ini Terserang Warung stick and stick Dan yang lain-lain itu Bebek goreng haji selamat Itu masih berdiri kokoh Teman-teman Artinya dia masih punya Saham Dia masih punya income Dia masih punya pemasukan Jadi Bagi saya impossible Untuk seorang Yusuf Mansur Tidak mengembalikan Hak-hak dari para Orang-orang ini Yang sudah berinvestasi Karena Nama dia Baik kita lanjut Kenapa Kenapa Yang dicat itu Misalnya Ya kan Yang ibu-ibu Yang sudah sepuh Yang sudah Tidak bisa jalan Yang sudah Rematik Sakit-sakitan Itu yang dicatkan Kita jadi tanda tanya Ini saya lihat juga Kayaknya Bu Lesbd paling cantik Di antara yang lain Nah ini kan Jangan-jangan Apa itu yang Jadi dijadikan Dijadikan alasan YMWA Atau chat kepada Bu Lesbd Silahkan teman-teman Sendiri Baik pak Selanjutnya berarti Tinggal tersisa Berapa korban lagi pak Yang Tersisa sekitar 14 korban lagi Yang memang harus Nanti diperiksa Setelah itu Mungkin akan dilakukan Pemanggilan kepada Pihak terlapor Ya betul Dan juga Bisa jadi Yusuf Mansur juga Harusnya juga dipanggil Ya harus dipanggil Karena di dalam BAP Saya mendampingi Korban-korban itu Dari 9 korban Yang sudah diperiksa Dan interogasi saya Di luar BAP Itu semua Mengatakan bahwa Permasalahan ini Ditekoper oleh Yusuf Mansur Dan semua yang Memberikan kuasa Kepada saya itu Pernah mendapat cicilan Dari Yusuf Mansur Jadi Patut curiga juga Gitu loh Urusannya sendiri Banyak Tetapi malah Menyelesaikan urusan lain Yang ujung-ujungnya Hanya sebagian Kecil saja Jadi tanda tanya Keterlibatan Yusuf Mansur ini Ya harus Harus di Harus dikorek Harus Harus dikorek Dan harus Dimintain keterangan Begitu Jadi Seolah Hanya Supaya Menenangkan Para korban Selanjutnya Supaya nanti Para korban sendiri juga Jenuh Sepertinya begitu Di Batu Bara Juga ketika Sudah panas-panasnya Hampir juga Mungkin Hampir juga Mungkin Fisik Yang main Ya kan Hampir Hampir Kepada Fisik Itu sama Mereka juga Menenangkan Seperti itu Dan ketika Saya Pada saat Di CPN Batu Bara Ini dikumpulkan Kemudian Saya agak keras Kemudian Tidak lama Ada yang telpon saya Jangan Jangan dipanas-panasi Lagi Kan gitu Ya ini mungkin Tabiat Yusuf Mansur Ketika itu panas Mereka menjanjikan Sesuatu Akan menyelesaikan Tapi ketika dingin Sudah hilang Mereka menghilang Begitu mas Ya jadi Ya ini sama Memang Dengan yang lain Jadi Ada banyak contoh Yang sudah terjadi Kemarin-kemarin Misalkan Pak Zain Mustafa Ini tiba-tiba Di WA Oleh Yusuf Mansur ini Kemudian Mengajak Untuk ngopi-ngopi Dan segala macam Namun Pak Zain Mustafa Tidak mau Dalam hal ini Pak Zain Mustafa Maunya Kalau memang Ingin bertemu Dengan Yusuf Mansur Atau Ingin dipertemukan Dengan Yusuf Mansur Ya Harusnya Sifatnya publik Karena ini sudah terlanjir Menjadi konsumsi publik Apapun yang didiskusikan Di sana Harusnya direkam Jadi tidak ada fitnah Di sana Kalau misalkan Mereka bertemu Di balik layar Atau tidak direkam Oleh kamera Akan ada fitnah-fitnah lain Entahlah Pak Zaini Sudah dibayar Atau bagaimana Ini yang dikhawatirkan Oleh Pak Zaini Belum lagi yang lain Misalkan Pak Soharto Setelah kami wawancar Pak Soharto ini Lalu kemudian Di upload di Youtube Dan Alhamdulillah Viewernya naik Tidak lama kemudian Pak Soharto Dihubungi oleh Yusuf Mansur Secara pribadi Dihubungin Dan kemudian Dikembalikan uang Berarti Yusuf Mansur ini Masih punya kontak-kontak Dari mereka Hanya kan Korban ini Banyak teman-teman Banyak Dan ini kemudian Ke Yusuf Mansur juga begini Ibu Elsa ini Dihubungi oleh Yusuf Mansur Katanya tidak akan kemana-mana Akan diselesaikan Segala macam Ya cuma kayak begini doang Padahal ini sudah bertahun-tahun Teman-teman Kenapa Setelah kita angkat kasus ini Setelah kemudian Masuk di media Baru kemudian Yusuf Mansur ini Mau Menghubungi orang-orang ini Dan berjanji akan mengembalikan Padahal sudah ada upaya Mengembalikan Dari Yusuf Mansur ini Yang ini juga menjadi tanda tanya Kenapa Yusuf Mansur yang kembalikan Kenapa Yusuf Mansur yang Yang Apa namanya Take over Padahal dia juga katanya korban disitu Katanya korban Tapi kok serolah sebagai pelaku gitu Ini kan aneh juga gitu Dan Oke kita kesampingkan itu Dikembalikan ini pun 10 persen saja tidak sampai Teman-teman Dari total kerugian Misalkan ada yang rugi 100 juta Dikembalikan 10 juta pun gak sampai Dan itu 3 belah sekali bayar teman-teman Berarti kan sekali bayar gak sampai sejuta gitu Kalaupun itu dicicil sebulan sekali Luar biasa gitu Orang menunggu uangnya yang gede Itu jadi pecah-pecah gitu Dan ini seolah-olah Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa Saya sepakat seolah-olah Hanya ingin mengulur-ngulur waktu Sampai kemudian masalah ini adem lagi Mereka kemudian tinggalkanlah Korban-korban yang tidak berdaya ini Yang rata-rata orang-orang biasa Orang-orang menengah ke bawah Yang tidak punya power Yang tidak punya kuasa Untuk kemudian Menuntut pihak Yesus Mansur ini gitu Dan ini selalu sama Di kasus-kasus selain juga sama Seperti apa yang disebutkan oleh Pak Zaini Mustafa Di Batubara juga seperti itu gitu Begitu kasus ini memanas Dia muncul gitu Seolah-olah pahlawan Akan mengganti rugi segala macam Bertanggung jawab Bahasanya tidak akan kemana-mana Ke rumah saja Ada kan itu Diwawancara oleh Wartawan Detik Kalau ingin menyelesaikan masalahnya Tidak perlu ke persidangan Ke rumah saja Saya ganti rugi Nyatanya itu omong kosong teman-teman Dua kali rumahnya digerbok Dua kali dia tidak temui Alasannya bla-bla-bla Yang menurut saya itu omong kosong Memang sengaja dia tidak mau temui Para korban ini gitu Karena memang tidak mau bertanggung jawab Karena apa teman-teman Bukan karena dia tidak punya duit Sekali lagi saya katakan Yesus Mansur itu punya bisnis Di bidang kuliner itu Dan bukan cuma di bidang kuliner Di bidang lain juga ada gitu Di bidang kuliner itu Contohnya warung stick and stick Warung bebek Haji Selamat Dia masih punya income di sana Gedungnya masih berdiri Masih berjalan Masih beroperasi Masih beroperasi gitu Kalau saya itu selalu Lewat di depan warung stick and stick Yang saya ingat itu Yesus Mansur Warungnya berjalan tapi Dia tidak punya niat Untuk kemudian mengembalikan hak-hak Dari para korban ini gitu Karena apa teman-teman Sekali lagi saya katakan Bukan karena tidak punya duit Dia punya duit Punya aset gitu Dan dia juga tahu Terkenal Bukan karena dia tidak punya duit Tapi karena pelik Sekitigian dari saya Saya Wittal Olaj See you on the next videos Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.